Kementerian luar negeri dan ekspatriat Palestina mengutuk kendaraan Israel yang menabrak jenazah warga Palestina. Diketahui aksi tersebut dilakukan Israel di tepi barat. Sebelumnya tentara Israel atau IDF membunuh salah satu dari tiga pemuda Palestina di Tulkarim. Mereka kemudian menggunakan kendaraan militernya untuk menabrak jenazah pemuda tersebut. Dilaporkan tentara Israel juga mencegah para BDS untuk menjangkau para pemuda itu. IDF membiarkan pemuda-pemuda tersebut mengalami pendarahan hingga mereka meninggal dunia. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian luar negeri Palestina mengecam tindakan keji pasukan Sionis itu. Dan tindakan keji tersebut disebut mencerminkan mentalitas rasis, kolonial, dan fasis. Dekadensi moral yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu diberitakan sebelumnya pasukan pendudukan ke Bali mengumumkan tewasnya sejumlah tentara akibat konflik dengan Hamas. Belasan perwira diketahui terbunuh oleh perlawanan Palestina di jalur Gaza dalam waktu 24 jam. Pada selasa 9 Januari 2024, tentara Israel mengumumkan terbunuhnya 11 perwira dan juga tentaranya. Jumlah ini menjadi kematian terbesar yang dialami Israel dalam satu hari. Kemudian pada Rabu 10 Januari pagi, seorang perwira juga dilaporkan tewas dan seorang lain yang mengalami luka serius. Terima kasih telah menonton!